Kepolisian daerah Telawesi Tengah memusnahkan barang bukti narikobah jenis sabu seberat 20 kg. Pemusnahan itu dilakukan di halaman Makopol Dasulteng, Jalan Soekarno-Hatta, Pelurahan Kondo, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu pada Rabu 25 Oktober 2023. Barang bukti itu yang dimusnahkan didapatkan dari tangan dua orang pelaku berinisial AR 43 tahun dan juga AR 43 tahun. Kita telah terhubung bersama jurnalis kami, Rekan Rian. Ya, baik, Jolinda. Baik, Rekan Rian, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, Makopol Dasulteng memang belum lama ini menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 20 kg. Hasil persitaan dari dua orang tersangka berinisial AR dan RN yang masing-masing berumur 43 tahun. Pemusnahan itu dilakukan di halaman Makopol Dasulteng, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu. Pantauan kami, Jolinda, dan juga Tribunar sebelum dilakukan pemusnahan personil di Tres Narkoba, Pold Dasulteng, terlebih dahulu menunjukkan kehasilian barang bukti paketan sabu dengan menggunakan drag tes atau alat tes narkoba. Kemudian setelah dilakukan uji tes kehasilian, 20 paket sabu itu dimasukkan ke dalam rebusan air panas dan diaduk sampai larut serta dicampurkan sabun cair agar tidak dapat bisa lagunakan kembali. Pold Dasulteng Herjen Pol Agus Nugroho mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa pandang bulu. Dia menambahkan dari hasil pengungkapan 20 kilogram sabu ini diperkirakan bisa menyelamatkan sekitar 101,941 orang. Kedua tersangka itu dikenakan dengan pasal 112 ayat 2 subsidiar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Diketahui pada periode Januari sampai September 2023 ini, Pold Dasulteng telah mengungkap 471 kasus narkoba di Sulawesi Tengah. Jumlah ini meningkat 11% dibanding tahun 2022 dengan total 426 kasus. Ada pun penyuplai narkoba yang masuk ke daerah Sulawesi Tengah menggunakan laut berasal dari Pulau Jawa dan juga Malaysia atau bisa disebut jaringan internasional. Narkotika yang berhasil diungkap periode Januari sampai September 2023 ini bisa dibilang pengungkapannya terbanyak di dua kabupaten ya, yaitu Kabupaten Parigi Mautong dan juga Kabupaten Banggai. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.